Makanya bicara mati itu ya korelasinya supaya kita ingat akhirat ini kita baru dibikin oleh Allah ya kita sebut tadi begitu ya menderita dan demi setahun empat bulan udah kayak begini menderita dan Allah katakan dalam Al-Hajj 47 surah 22 ayat 47 sesungguhnya satu hari di akhirat di sisi Tuhanmu nanti sama dengan seribu tahun seribu tahun menurut hitungan kamu di dunia Muhammad jadi taruhlah masya Allah ya kita berhayat mengharap andai dosa kita kecil sedikit lalu kita dengan dosa yang sedikit diberi hukuman ringan taruhlah hukuman ringannya sebulan 30 hari satu hari sama dengan seribu tahun kalau 30 hari dikalikan saja oleh karena kita ingin setelah kita mati kita nikmat kita bahagia kita senang karena wallahi rumah megah kendaraan mewah harta yang berlimpah gak akan bisa kita nikmati lagi uang di dunia aja mobilnya banyak tetap aja kemana-mana cuma satu lemarinya berlemari-lemari tetap aja yang dipakai satu jadi harta yang berlimpah rumah megah kendaraan mewah gak bisa dinikmatin semua dan ketika kita mati ya orang-orang terdekat orang-orang tersinta nangis sebentar tapinya setelah itu kita akan dilupakan catat itu setelah ditangisi sejam dua jam setelah itu kita akan dilupakan pertanyaannya apa yang akan membuat kita nikmat apa yang membuat kita senang bahagia setelah kita mati nanti ada dua jamah garis besar yang pertama sesuatu yang kita lakukan sendiri semasa hidup kita hari ini kita sholat, puasa, jakat, haji, mengaji, tilawah, duha, kiamulail, bersedekah dan sebagainya itu akan menjadi sabab wasilah kita nanti akan hidup senang akan hidup bahagia akan hidup nimat setelah kita meninggalkan dunia yang panah ini oleh karena sekali lagi kadang-kadang kan lama gak ke masjid ke masjid jadi malas lama gak kiamulail kiamulail jadi malas lama gak dengerin tausia jadi malas saya ingin mengingat diri saya malas, senuh kurang gairah saya kira semua kita pernah merasakan tapi ketika kita mengingat yang tadi mari kita singkirkan rasa malas rasa jenuh rasa bosan supaya kita nanti tidak menyesal ya kenapa menderita sehari disana kita akan sama merasakan menderita seribu tahun di dunia ini ya kalau sepuluh hari sepuluh ribu tahun kalau tiga puluh hari tiga puluh ribu tahun nah kalau bisa kita lebih banyak lagi alhamdulillah minta ya jadi mari kita hilangkan rasa malas rasa bosan benar kita ya sudah setahun mungkin ya pengajian gak bisa offline dengan berbagai sebab tapi mudah-mudahan kajian online ya harus tetap dimakmurkan tetap dihidupkan ya sekali lagi untuk apa ini menjadi salah satu yang akan membuat kita senang nikmat bahagia setelah nanti kita meninggalkan dunia ya ini harus diantisipasi banyak orang sehat tiba-tiba sakit banyak orang sakit sebentar tiba-tiba meninggal sampai ini dari musim pandemi sampai sekarang ulama ya tokoh-tokoh kita pemimpin kita ulama itu udah lebih 580 ulama yang berpulang ke rahmatullah diantaranya aja lah Sadarfin Ilham Tengkuzul Karnai jadi ada list ternyata jadi ulama-ulama kalau saya sih bukan ulama Ustadz biasa ulama-ulama yang kita tunggu ya kita dengarkan nasihatnya ternyata setahun setengah kurang ini sudah lebih 500 yang berpulang ke rahmatullah oleh karena saya antun semua harus siap mau gak mau harus siap menjadi penerus oleh karena semangat menuntut ilmu walaupun virtual online ya ditambah sambil baca-baca buku ya beli buku buat referensi jadi sekali lagi hampir 600 ulama dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan yang berpulang ke rahmatullah ya banyak yang tidak terekspos media tapi banyak yang menulis dan membuat data menes sedih sekali ya jadi sekali lagi kita doakan para ulama kita para Ustadz kita para Kiai kita para Habib kita dijaga diperlihara oleh Allah SWT agar mereka bisa senantiasa memancarkan sinar cahaya ke Islam untuk kita-kita ya akar rumput supaya kita tidak kehilangan obor enak banget jalan di kegelapan malam Allah gak enak banget jalan di kegelapan malam coba aja deh jalan setapa kanan kiri kekuan bumbu gak bawa senter gak apa-apa gak enak banget ya hidup tanpa ilmu tanpa ulama itu akan lebih menderita ketika kita berjalan di kegelapan malam ya jadi sekali lagi harus menginspirasi kita membangkitkan kita dan menyadarkan kita ya mau gak mau suka gak suka kita harus mengambil peran ya untuk bisa meneruskan dakwah para ulama kita para Kiai kita para Habib kita satu yang kedua apa yang membuat orang yang sudah meninggal itu senang nikmat bahagia ternyata ada kaitannya dengan amal orang itu jadi yang membuat orang mati senang itu adalah ternyata amal-amal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan ini jumlahnya banyak nah amal orang hidup perbuatan orang hidup apa saja yang bisa membuat orang yang sudah meninggal nanti senang nikmat bahagia satu saya list dulu ya poinnya ada beberapa mungkin lebih dari lima yang pertama doa yang kedua istighfar yang ketiga bayar utang jadi utangnya orang mati dibayarin sama yang masih hidup yang keempat al-udhiyah kurban yang kelima as-sodaqah sodaqah yang keenam al-wasiyyat yang ketujuh al-hajj haji yang kedelapan dan kesembilan ya sholat dan puasa dan yang kesepuluh bacaan bacaan al-quran serta kalimat kalimat toibah lainnya poinnya ada sepuluh kita kembali ke poin pertama yang membuat orang yang sudah mati senang sekali nikmat bahagia adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang masih hidup diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran doa orang yang hidup untuk orang yang meninggal di surah Al-Hashr surah 59 ayat 10 yang artinya dan orang-orang yang telah ya orang-orang yang datang setelah mereka merekanya itu Ansar Muhajirin yang datang setelah Ansar Muhajirin berarti keturunan anak baik anak biologis maupun anak ideologis apa yang dilakukan oleh keturunan Ansar dan Muhajirin mereka memanjatkan doa ampunilah ya Allah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman jadi ampuni orang-orang yang telah mati mendahului kami dalam keadaan beriman dan jangan kok jadikan hati kami ada gelil ada rasa marah ada unak-unak yang gak nyaman ada iri ada dengki kepada orang-orang beriman sesungguhnya aku adalah Tuhan maha penyantun maha penyantun yang maya yang diramati Allah kata para ahli tafsir hadihil ayat tadullu ayat ini menunjukkan sanjungan dan pujian Allah kepada siapa kepada durriyah ansur keturunan ansur dan muhajir pertanyaannya apa sih yang membuat Allah menyanjung memuji mereka orang nyanjung kan karena senang sekali lagi sanjungan itu karena kita senang cinta itu menyanjung jadi seolah Allah mengatakan kepada kita hai orang-orang yang beriman contoh tuh keturunan ansur muhajirin mereka selalu mendoakan para leluhurnya yang sudah meninggal dunia sanjungan Allah kepada mereka ini menunjukkan bahwa orang yang didoakan itu mendapat manfaat atau pahala doa orang yang hidup sampai dan bisa dinikmati oleh orang yang sudah mati masalah karena kalau orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah orang-orang yang sangat kita cintai kita sayangi kita hormati bapak ibu cuami istri anak misalnya dan orang-orang terdekat lainnya sebaiknya kita menyertakan mereka dalam setiap doa-doa kita karena apa karena mereka akan menikmati mereka senang di alam sana bahkan di ayat yang lain kegembiraan mereka saat kita doakan itu dilipatkan menjadi seribu kali lipat ketimbang senang mereka waktu di dunia jadi sering-sering lah kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia tanpa harus menentukan hari kesekian hari sekian hari sekian ya kenapa gak usah menentukan hari kesekian hari kesekian hajat mereka terhadap doanya orang yang hidup butuh mereka atas doa-doa kita yang masih hidup itu lebih besar ketimbang hajat kita terhadap makan minum kita sehari-hari ya berapa kali kita butuh makan minum sehari-hari tiga kali orang yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa orang yang hidup itu lebih dahsyat daripada orang hidup membutuhkan makan minum jadi kasihan kalau didoain cuma menjelang ramadhan saja menjelang lebaran saja tentu ini tidak salah cuman kita belum termasuk orang yang benar-benar berbakti kepada mereka belum benar-benar kita cinta kepada mereka kalau cinta ya kita selalu menyertakan mereka dalam doa-doa kita dari yang kedua selain Al-Quran adalah hadis Rasul ya tentang sholat janazah sholat janazah hukumnya kan wajib itu hitifah semua ulama madha sepakat sholat janazah hukumnya wajib dan sholat janazah isinya doa jadi pada saat kita ingin ikut sholat janazah lalu kita membaca Allah ma'firlahu Allah ma'firlaha atau Allah ma'firlahum maka janazah tidak di depan kita atau orang-orang yang telah meninggal dunia maka mereka menikmati mereka senang jadi sampai ya kalau ada yang mengatakan amal orang hidup perbuatan orang hidup mutlak apapun tidak ada yang bisa dinikmati oleh orang yang sudah meninggal dunia pertanyaannya serius apa artinya sholat janazah sholat janazah kan nabi yang menyontohin nabi yang mengajarkan jadi nabi mengajarkan plus nyontohin kan gak mungkin rasulullah mengajarkan yang mungkar mencontohkan yang tidak baik mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya mustahil bagi nabi oleh karena ya yang kedua ini menunjukkan bahwa doanya orang hidup dinikmati oleh orang yang tidak meninggal dunia satu yang kedua istighfar doa khusus ya kalau tadi umum ya istighfar itu doa khusus memohon kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia rasul s.a.w. begitu selesai proses pemakaman tidak serta merta langsung pulang tapi rasul mengajak yang hadir ke pemakaman mari kita doakan sejenak saudara kita mari kita meminta kepada Allah agar saudara kita diterima imannya islamnya amalnya diampuni dosanya karena dia sebentar lagi akan ditanya-tanya lagi-lagi ajakan Rasulullah mustahil ajakan kepada perbuatan mungkar perbuatan keci perbuatan maksiat perbuatan dosa ajakan Rasulullah kepada kita hakul yakin adalah perbuatan baik jadi sebelum pulang yuk kita mohon ampun dulu untuk saudara kita kita berdoa dulu untuk saudara kita karena dia sebentar lagi mau ditanya-tanya insyaAllah jadi sekali lagi jamah ramukumullah ini kajian akidah jadi kajian akidah kita yakin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia memohon ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai bahasa yang populer sampai bahasa kita hari ini benar-benar dinikmati oleh ahli kubur mereka senang sekali nikmat itu senang yang ketiga kodoh adzain bayar utang jenazah akan disolatkan sebelum disolatkan Rasulullah bertanya hal alaihi dainun mohon maaf apakah almarhum punya utang benar ya Rasulullah almarhum punya utang dua dinar ya kok gak ada yang mengambil alih akhirnya Rasulullah mengatakan ya silahkan kalian sholatkan jenazah ini tapi mohon izin saya gak ikut nyolatin kaget ya tuan rumah dan kaum muslimin yang hadir waktu itu kaget kenapa Rasulullah tiba-tiba menggan atau menolak ya begitu diklarifikasi dikonfirmasi oleh Abu Qatadah ya sahabat ini populer Abu Qatadah ya Rasul mohon maaf atas nama keluarga Rasulullah tiba-tiba menolak untuk menolak jenazah kami apakah karena almarhum punya utang ya Rasul Rasulullah mengatakan benar ya belum sempat berkata macam-macam Abu Qatadah langsung mengatakan maaf ya Rasul saya bukan ahli waris saya bukan keluarga saya hanya tetangga ya tapi karena Abu Qatadah tahu bahwa almarhum dari keluarga yang kurang mampu maka Abu Qatadah berinisiatif di depan Nabi ya Rasul kalau utangnya saya ambil alih bagaimana menurut Rasulullah Rasulullah langsung tersenyum dan berkata ya Aba Qatadah Abu Qatadah setelah kamu ambil ahli utangnya walaupun kamu bukan keluarga bukan kerabat bukan ahli waris kamu hanya tetangga sesama muslim sekarang jenazahnya tahu gak tentu saja hanya Allah dan Rasul yang tahu sekarang jenazahnya tenang artinya apa bahagia gak mungkin orang bahagia kalau hatinya gak tenang gak damai jadi Rasul mengatakan begitu utangnya kamu ambil ahli dia tenang sekali dia damai sekali bahagia ini kan berarti yang beramal yang berbuat yang masih hidup tapi yang mati menikmati jadi jangan sampai kita mati ninggalin utang terutama utang-utang individu ya kalau utang kolektif seperti hari ini gak usah dibahas kok jadi fitnah biarlah ahli-ahlinya nanti yang pernah ngomong jadi sekali lagi utang itu akan menjadi sandungan yang begitu serius kemudian yang berikutnya yang bisa dinikmati oleh orang yang meninggal dunia adalah kurban dua minggu lagi kurban dalam hadis dikatakan Rasulullah datang ke masjid pada hari idul adha sambil nuntun seekor gibas domba rasulullah dan masyarakat pun ikut sholat di belakangnya sholat id yang dimaksud begitu selesai sholat Rasulullah menyembleh sendiri hewan kurbannya berarti kalau bisa kalau bisa yang menyembleh itu yang kurban kalau bisa kan gak gak semua yang kurban bisa menyembleh apalagi jadi bolehlah mewakilkan kepada panitia tapi kalau bisa sekali lagi hanya mimbab afdoliah keutamaan yang memotong yang kurban gak harus tapi utama lalu apa yang Rasulullah baca pada saat memotong hewan kurban berupa kipas bismikah dengan menyebut namamu ya Allah kurban ini aku sembleh untukku untuk keluarga aku dan untuk segenap umatku yang sampai meninggal dunia belum pernah berkurban masalah ini banyak pelajaran dari hadis ini yang populer satu kambing satu orang ya gak masalah ya tapi Rasulullah habis nyembleh gibas domba ini untuk saya dan untuk keluarga saya jadi boleh dong menuntun kambing ya kambing saya dan keluarga boleh Rasulullah begitu ya terus tahun depan terus aja berarti kalau lima tahun keluarganya lima ya insya Allah berarti lima namanya sudah ya tapi intinya boleh kita nyembleh satu ekor kambing untukku dan untuk keluarga aku bahkan Rasulullah menyebut disamping untukku dan keluarga aku kambing domba ini aku sembleh untuk segenap umatku yang sampai meninggal dunia belum berkurban Masya Allah walaupun gak disebut nama ya tapi kita udah disebut umat 1400 tahun yang lalu jauhkan kita membah moyang kita belum ada yang disebut itu menunjukkan betapa besarnya cinta kasih sayang Nabi kepada kita ya udah disebut dengan kita jadi kalau ada umat Nabi sampai meninggal belum berkurban karena gak tahu syariah kurban atau belum berkurban karena gak mampu maka sesungguhnya dia udah berkurban sudah dibadalin oleh Nabi tapi jangan sekarang misalnya jadi dalil Pak Sarif mau ikut kurban gak aneh udah kapan kan aneh udah dibadalin sama Rasulullah jumhur mayoritas para ulama yang kayak tadi itu bagi orang-orang yang do'afa lemah liman lahu kudroh wasa'atun bagi orang yang diberi kemampuan dan kelapangan rizki maka sempurnakan kurbannya jadi yang sudah diberi kelapangan dan kemampuan sempurnakan kurbannya dari hadis ini juga artinya apa saya yang kurban umat Rasulullah kan ada yang mesti hidup dan banyak juga yang udah mati oh berarti kurban untuk almarhum Bapak boleh dong boleh kurban atas nama ibu almarhum boleh boleh kurban untuk nama guru Ustadz boleh ada yang bertanya Ustadz kurban patungan tapi patungannya gak sama ada yang 4 juta ada yang 3 setengah ada yang 3 juta ada yang 2 juta sah gak Ustadz saya nanya dulu 7 orang yang patungan kurban beda-beda itu pada ridho apa enggak kalau semuanya ridho ya sah ya Anda berlima patungan bisa beli sapi katanya sapi buat 7 orang berarti kurang 2 orang boleh gak Ustadz ya boleh Ustadz berkenaan gak kalau disertakan gak nolak cakep lah cakep patungan berlima bisa beli sapi terus guru ngajinya ya atau imam masjidnya disertakan dalam kurban itu itu namanya uhuwah bener-bener uhuwah ya Allah bangga banget saya jadi teman itu gak punya apa-apa kok diikut sertakan ya ya jangankan ikut patungan orang gak urunan sama sekali disertakan boleh apalagi patungan yang penting semua anggota yang 7 orang semuanya pada ikhlas semuanya pada itu ya saatnya kita di masa-masa pandemi ini mari kita memperhat persaudaraan ya kita patungan nih 4 jutaan 3 koma ya kan mau ikut gak pas sarif waduh anak cuma 2 juta udah deh gak apa-apa Masya Allah itu namanya apa ya kalau kalau pakai bahasa apa subsidi silang ya teman yang kurang gak apa-apa ikut ya pengen sih tapi anak belum ya udah gak apa-apa ikut aja wah yang urunan kurang disertakan yang gak urunan disertakan subhanallah keren banget antum ya pahalanya untuk kita kalau kita ingin memperkenankan untuk almarhum almarhumah juga sampai dan mari kita tunjukkan nih jangan dijadikan alasan pandemi untuk tidak berbagi ya Allah ingin menuntut ingin apa namanya kita membuktikan bahwa orang yang benar-benar bertakwa tuh dia bisa berbagi dalam keadaan senang maupun susah lapang atau sempit begitu kan jadi hari ini setahun setengah kurang lebih kita pandemi ditantang oleh Allah kalau kamu benar-benar hambaku yang bertakwa pasti kamu akan berbagi walau dalam keadaan sulit lebih dari itu kali aja gitu dengan kita berbagi di masa-masa sulit ini nanti pandeminya segera dicabut oleh Allah diangkat ya salah satu hikmah sodakwa itu mencegah untuk musibah yang belum datang menghilangkan musibah yang udah menimpa jadi hikmah infak sodakwa itu bisa menolak bisa menghilangkan ya jadi Bapak Ibu mari kita semangat kalau sudah diniatkan Insya Allah Allah akan memampukan jadi kurban kayak haji kayak umrah bukan dominasi orang yang kaya walahi saya beberapa kali mendampingi jamaah umrah jamaah haji di waktu-waktu senggang kadang-kadang ngobrol dengan beberapa jamaah kaget ketika baru tahu di sana ternyata jamaah umrah ada yang satpam sapon ART marbot berapa sih gaji mereka kok bisa ya bahkan yang lebih luar biasa mulung jadi orang yang sudah niat sungguh-sungguh dimampukan oleh Allah biar kaya berlimpah kalau gak pernah punya kemauan ya gak akan pernah kesampean maka harus berangkat dari kemauan yang sungguh-sungguh Insya Allah Allah akan memampukan ya mari kita pakai bahasa usir kita usirlah pandemi biar Allah angkat kembali dengan infak dengan sodakoh dengan berbagi pahalanya untuk kita dan pahalanya untuk mereka-mereka yang telah tiada Bapak Ibu yang diramati Allah sudah jam 13 lewat 8 mungkin beberapa poin yang belum sempat kita bahas pada siang hari ini bisa kita lanjutkan nanti pada kajian-kajian yang berikutnya dari saya untuk sementara sampai disini kalau ada hal-hal yang masih belum jelas terkait poin-poin yang sudah kita bahas dan mungkin kalau masih ada waktu silahkan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya-tanya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz ini ada pertanyaan dari jambah yang nitip kalau kurban itu apakah harus setiap tahun terus kedua pada saat jenazah dimakamkan ada yang menginfokan bahwa jenazah tersebut punya hutang sekian rupiah biak keluarga sudah menyiapkan untuk membayar hutang tersebut tapi sampai beberapa tahun berlalu yang merasa dihutangi tidak pernah menghubungi biak keluarga untuk mengatasi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh biak keluarga baik apakah kurban harus setiap tahun bahasa harus yang gak adalah kurbannya aja sunnah tapi Rasulullah mencontohkan untuk kita itu kurbannya tiap tahun Rasulullah tiap tahun kurban jadi orang yang sudah pernah merasakan berkurban itu kayak orang yang murah tuhaji itu pengen lagi kepengen lagi jadi sekali lagi sunnah kurban itu sunnah dilakukan setiap tahun sunnahnya mu'akad sangat dianjurkan jadi kalau kita diberi kelapangan rizki atau bahkan diberi rizki yang taruhlah pas-pasan insyaallah kita akan selalu seneng kalau kita bisa setiap tahun berkurban jadi kalau kita niat insyaallah akan dimudahkan akan dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi harus dalam arti wajib enggak kurbannya aja sunnah mu'akad tapi sekali lagi dianjurkan banget kita bisa berkurban setiap tahun pertanyaan kedua pada saat jenazah dimakamkan kemudian sambutan dari ahli waris kalau ada yang punya piutang maka hubungi kami ahli waris tapi sampai batas tertentu mungkin orang yang piutangnya gitu ya enggak menghubungi tentu saja ini sudah gugur bukan apa namanya saya sebagai ahli waris sudah mengumumkan terbuka ya jika piutang tidak menyampaikan ya urusan dia ya jadi urusan saya udah mayatnya sudah udah udah lu'bari udah 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 apa namanya lu'ber artinya lu'ber itu gini udah bebas jadi almarhum itu ketika saya ahli waris atau saya tetangga atau saya kerabat mengatakan utangnya almarhum tolong semuanya hubungi saya maka pada saat itu jenazah sudah terbebas dari utang ya jadi kalau misalnya setahun dua tahun kok enggak ada kabar ya kan baru misalnya setahun ketiga ya kan piutang baru ngubungin ya enggak ada masalah ya kan ke saya udah jadi udah enggak ada hubungannya dengan almarhum karena almarhum sudah saya backup sudah saya ambil itu namanya kalau dalam bahasa pikir udah akad wakalah apa namanya hawalah ya jadi sudah melemparkan tanggung jawab atau mengambil alih ya kan kewajiban almarhum kepada diri saya jadi sekarang yang punya utang saya bukan almarhum gitu ya baik masih ada lagi ya ada ada lagi ya Ustaz dari Pak kalau kita jadi ada yang mengatakan kalau kita berkurban untuk orang tua atau keluarga yang sudah meninggal itu tidak ada keterangannya mungkin tidak ada galilnya kali ya 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 mudah-mudahan sekarang atau hari ini sudah menemukan keterangannya ya itu disebut oleh Imam Ibn Abdul Iis dalam kitab Syarah Akidatul Hawiyah jadi Rasulullah ya tadi Bismillah Ya Allah dengan menyebut ini kurban untukku dan untuk segenap umatku untukku nya tidak usah dibahas sudah jelas untuk segenap umatku umat Rasul yang hidup ada yang mati banyak kalau dikatakan ini tidak cukup maka kita bisa mengambil hadis yang lain nanti jadikan dalil kias kayak haji kayak umroh membadalkan ya jadi pahalanya nyampe Insya Allah memang ada jadi jadi ada yang mengatakan sama sekali gak nyampe ya ini golongan murjiah jadi golongan murjiah itu sempalan dalam Islam jadi tidak tidak termasuk dari satu dari empat madhab yang populer murjiah itu apapun yang dilakukan oleh orang hidup bentuknya apapun gak akan sampai itu sudah terbantahkan langsung dengan ayat yang tadi terbantahkan langsung dengan sabda Rasul dan perbuatan Rasul menshalatkan janajah yang shalat janajah jelas orang hidup kalau dikatakan shalat janajah kita gak nyampe sama sekali terus apa artinya shalat janajah jadi pendapat yang mengatakan tidak sampai sama sekali albatah belas gak nyampe sekali lagi ini pendapat murjiah ya jadi sempalan dalam islam kalau lusunah madhab hanafi maliki syafiyah hambali insyaallah semuanya sampai cuman ada pendapat yang kedua membedakan antara ibadah badannya dan ibadah maliyah kalau ibadah maliyah boleh saudako maliyah kalau ibadah badannya kayak shalat puasa ini kan belum kita bahas ya shalat puasa itu badannya artinya ibadah badannya itu ibadah ketika kita masih hidup gak bisa diwakilkan saya lagi mau shalat duhur nih wakilin ya cuman ibadah badannya tapi ternyata ada hadis sumurnya dari Aisyah ya cuman ada dua ada yang dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim ada dari Aisyah riwayat Abdullah ibn Abbas ya jadi dari Abdullah ibn Abbas dirawatkan Imam At-Tirmidhi dari Aisyah dirawatkan Bukhari Muslim kedudukannya Bukhari Muslim jelas lebih tinggi nah yang Bukhari Muslim mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia meninggalin shalat atau meninggalin puasa maka shalat dan puasanya boleh dikodok sama yang masih hidup ini kedudukan hadisnya lebih tinggi tapi ya kan Imam Abu Hanifah memegang hadis Ibn Abbas riwayat At-Tirmidhi kalau orang mati meninggalkan shalat atau puasa maka shalat dan puasanya tidak bisa diganti oleh orang yang masih hidup tapi diganti dengan membayar fidyah intinya berarti saya membayar fidyah sama juga ya intinya Abu Hanifah dengan cunghur pasti sama cuman yang ini mah boleh dibayar dengan puasa bayar shalat kalau yang ini hanya membayar fidyah tapi intinya baik yang fidyah yang shalat pahalanya sampai jadi sekali lagi insyaallah sampai tidak perlu ragu kecuali kalau kita mau ngikutin pendapat sempalan tapi ya jadi kalau ingin tahu tiga pendapat itu tadi cunghur marulama terus murjiah atau mutlak apapun yang dilakukan oleh orang yang hidup tidak ada yang sampai jadi yang ini poin-poin ini tidak ada yang sampai semua kan batal dengan sendirinya dengan begitu banyaknya ayat dan hadis ya sudah di apa namanya ditahkik dikaji diteliti bahwa pendapatan murjiah sangat lemah sekali nah ada yang mengatakan ini maliyah oke ini badaniah gak bisa tapi lagi-lagi ini juga badal haji kan badaniah juga maliyah juga kalau haji boleh dibadalkan kenapa shalat enggak sama-sama badaniah juga gitu ya jadi intinya sih insyaallah perdebatan-perdebatan itu akhirnya ya bahwa apa yang dilakukan oleh kita berupa doa berupa istighfar berupa sodakoh berupa bayar utang berupa haji insyaallah orang-orang yang sudah wafat mereka akan menikmati mereka akan senang walau walau masih ada bapak ibu sekalian mungkin satu lagi kalau ada bangga silahkan ya kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja ya beberapa poin yang saya tangkap bahwa ternyata apa-apa yang nantinya akan kita nikmati setelah kematian itu masih berhubungan dengan amalan-amalan orang-orang yang ada di dunia beberapanya selain ilmu yang bermanfaat yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya kemudian ada amalan seperti tadi seperti badal terus kodoh atau hutang yang dibayarkan oleh orang-orang yang masih hidup termasuk juga doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup jadi barangkali itu dan jajah kumulah heran-khasilan kepada semuanya dan Ustaz Anwar Nasihin yang telah mengisi kajian pada kesempatan siang hari ini mari kita tutup dengan membaca hamdala dan doa kapa ropul majelis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallah wa'alaamdika Syedualaikum wa'alaikumsalam Astaghfirullah wa'alaikum sebagai buah acara saya mohon maaf atas segala pera'an dan terima kasih sekali lagi Jazakumullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Terima kasih Ustaz Ijen live Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih